Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Dan pembahasan kali ini kita akan membuat berbagai macam teks menarik Seperti yang tampak pada monitor anda saat ini Kita akan mencoba membuat teks seperti ini Teks ini terinspirasi dari ProUnion Dan untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di tutor Ridwan.com Dan ini penjelasan secara teorinya teman-teman Silahkan teman-teman buka Silahkan teman-teman kunjungi bagaimana cara membuat teks yang menarik Nah ini seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Bagi teman-teman yang sudah biasa menggunakan Corel Membuat seperti ini adalah hal yang sangat mudah sekali Dan bagi teman-teman yang baru belajar Corel Atau baru menggunakan Corel bisa membuat teks seperti ini Merupakan suatu kebanggaan Nah disini kita akan mencoba mengulasnya bagaimana cara membuat teks seperti ini Sebelum mulai tutorial kita kali ini bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika tutorial ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like Dan jangan lupa bantu share-nya Baik teman-teman kita mulai bagaimana cara membuat efek teks seperti ini Saya buka Corel Disini saya masih menggunakan Corel X7 Dan teknik ini juga dapat menggunakan Corel versi yang lainnya Baik kita mulai saja teman-teman Bagaimana cara membuatnya Untuk semua teks ini saya menggunakan jenis fontnya bebas Disini sudah saya kasih linknya teman-teman Nah ini linknya silahkan teman buka Dan teman-teman download Nah ini linknya teman-teman silahkan teman-teman download Fontnya saya menggunakan font ini Downloadnya disini teman-teman Nah disini tinggal di download Terus di ekstrak baru klik kanan install Jadi secara otomatis akan tersimpan di komputer teman-teman semua Dan dapat digunakan di semua aplikasi yang ada di komputer teman-teman semua Baik kita mulai teman-teman Yang pertama kita akan membuat efek begini Text brand Ini Oke Saya buat halaman baru Saya ketikan dengan menggunakan text tool Brand Fontnya saya menggunakan font bebas Oke kita buat textnya hitam dulu saja Hitam Ini saya menggunakan dua jenis atau tipe pewarnaan ya CMYK dan RGB Berikutnya text ini kita duplikat dulu Nah Terus kita potong Kita potong Kita potong dengan media potong adalah kotak Seperti ini Kita potong begini Di blok semua Akan tampil kelompok shaping ini Pilihnya adalah trim Berikutnya yang ini Kita duplikat lagi Ke atas ini aja gak apa-apa Terus kita potong lagi Kita potong lagi Begini Pastikan kotak ini dipilih duluan Teman-teman Karena kotak ini kan membuatnya Duluan daripada objek yang baru kita duplikat ini Pilih kotak A Tekan shift Pilih text yang telah dipotong Lalu klik Trim Berikutnya duplikat lagi ke atas Kita potong lagi Tekan shift Pilih text yang berikutnya Kita trim lagi Kita duplikat lagi teman-teman Kita potong lagi Jangan menggunakan media kotak Kelapa sedikit Oke Tekan shift Pilih textnya Baru di trim kembali Seperti ini Baru kita atur Posisinya Begini Begini Dan begini Sudah begini Blok semua Tekan L pada keyboard Biar rata kiri Rata kiri Selanjutnya diposisikan Di atas sini Sudah Lalu kita duplikat ke bawah Blok semua Tekan L Sudah jadi Efek text yang pertama Seperti ini Tinggal diganti warnanya Sesuai dengan keinginan Misalkan begini Atau kuning Begitu teman-temannya Seperti ini Seperti ini Oke Nah berikutnya 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 text ini Text yang melengkung-melengkung Bentuknya Agak belok-belok Ini Ini Dan ini Itu cara membuatnya sama teman-teman Sama Oke kita akan buat Buat text sama Taranya Strip Desain Fontnya Bebas Dimepetkan Dengan menggunakan Set tool Di ke atas kan Begini Oke Kasih warna Hitam Berikutnya Sebenarnya Membuat ini Menggunakan Ini teman-teman Emplop Emplop Kalau kita menggunakan Emplop yang disini Kita membuat Efek Lengkungannya Kurang bebas Jadi saya akan membuat Sebuah kotak Dengan Ukuran sama Kita akan mencoba Membuat dengan teknik Yang lebih Bebas Lengkungannya Begini Lalu klik kanan Kita convert kotaknya Menjadi kurpa Atau control key Berikutnya Klik lagi sekali Kita miringkan begini Teman-teman Oke Lalu pilih Pointernya menjadi Save tool Disini Kita akan Lengkungkan Klik disini Baru klik kanan Pilih tukur rupa Disini juga sama Klik kanan Tukur rupa Ini ada ini Ada Dua buah Panah Bisa kita lengkungan Begini teman-teman Nah begini Ini juga sama Kita klik disini Kita buat lengkungannya Begini Nah ini kita Kesini kan Nah Begini Nah berikutnya Kita aktifkan jendela Emplop Pilih menu efek Pilihnya emplop Atau control F7 Akan tampil seperti ini Teman-teman Nah Cara Membentuk teks Mengikutin pola kotak ini Caranya sangat mudah Pertama Aktifkan teksnya Berikutnya klik ini Klik prompt Klik prompt Baru klik disini Di kotaknya Ini Sudah mulai terbentuk Titik-titik Menyerupai kotak ini Biar jadi Biar jadi Teksnya Teman-teman Klik ini Apply Ini udah jadi Hasilnya Jadi Oke Berikutnya Ini Efek Sama cara membuatnya Efek Fontnya Bebas Begini Saya kasih warna yang lebih hitam Terus teman-teman Buat kotak Ukurannya sebesar Textnya Terus dilengkungkan Baru klik kanan Conpetuk kurupa Kita aktifkan Ini Save tool Disini Kita klik kanan Tukur rupa Disini juga sama Klik kanan Tukur rupa Di tengah-tengah sini Tambahkan titik baru Double klik saja Double klik Disini juga sama Double klik Nah titik yang tengah ini Kita akan geser Blok seperti ini Teman-teman Baru teman-teman geser ke sini Oke Seperti ini Kalau misalkan kurang Melengkung Ini bisa ditambahin Begini Ini ke bawah sedikit Begini Ini juga sama Naikkan sedikit Ini juga sama Terungkan begini Ini juga sama Dinaikkan Oke Selanjutnya Aktifkan text Pilih ini Create from Klik di kotak sini Baru di apply Jadi Efeknya Oke Sudah jadi ya Tinggal diganti-ganti warnanya Nah berikutnya yang ini Ini caranya sama Sama juga Jadi teman-teman buat Sebuah text 09 Buat lagi OR gitu ya Diblok semua Ganti fontnya adalah Bebas Seperti ini Posisikan begini Teman-teman Di zoom saja Pastikan Lebarnya sama Ini kan kurang Lebar nih Kurang kecil maksudnya Ini gini Nah ini sama Oke Udah ya Jangan lupa Di group Kalau kurang Mepet Kita mepetkan Jangan lupa di group Ctrl G Pada keyboard Berikutnya Kita buat kotak Seukuran ini Oke Selanjutnya kotaknya Kita Convert menjadi kurupa Klik kanan Convert to kurupa Aktifkan set tool Di tengah-tengah sini Tambah titik Double click Double click juga Di sini Kita akan miringkan Klik kanan To kurupa Miringkan Begini misalkan Di sini juga sama Klik kanan Tukur rupa Kita miringkan Begini Yang di sini Kita keser ke sini Sesuai dengan keinginan aja teman-teman Kalau misalkan begini Pokoknya sesuaikan aja Begini misalkan Oke Di sini juga sama Klik kanan Tukur rupa Ditarik di sini Ini juga sama Klik kanan Tukur rupa Ditariknya ke sini Ditariknya ke sini teman-teman Tinggal diatur aja Sesuai dengan bentuk-bentuknya Kalau misalkan ini mau digeser ke sini Nggak apa juga Begini Oke Kalau misalkan mau dibalik Posisinya Begini juga Nggak apa-apa Oke ya Nah berikutnya Aktifkan Textnya Baru klik ini Create from Klik di sini Textnya sudah mulai membentuk Begini Ada titik-titik ini Baru di apply Nah begini teman-teman buatnya Kalau misalkan posisinya Mau dirubah Tinggal-tinggal teman-teman Rubah aja Oke Berikutnya Ini kita Duplikat Yang ini Warna textnya kita hilangkan Hilangkan Kliknya di sini teman-teman Tanda silang Bisa di sini juga Nggak apa-apa Dihilangkan Klik kiri Klik kiri Hilang dia Nah berikutnya kita akan aktifkan Garisnya aja Atau outline-nya aja Cara mengaktifkan outline-nya Kliknya Klik kanan Pada warna hitam Klik kanan pada warna hitam Begini Sehingga teman-teman Tambah ukurannya Misalkan 0,75 Kebesaran 0,05 Nah begini Atau mau dikurangin Nggak apa Nah yang ini Kita posisikan di sini teman-teman Warnanya ini kita samakan Warna hitam Nah begini hasil teman-teman Nah ini Tinggal diatur aja warnanya teman-teman Nah ini udah Jadi Ini terlalu kecil Saya dipesarkan Nah begini teman-teman Kalau misalkan kurang garisnya Tambahin 0,75 Nah Kalau dilihat di sini Nah ini sama seperti ini Cara membuatnya Tinggal warnanya dirubah aja Kalau misalkan mau warna lain Ini Warna Oh salah Kita pindah ke bawah Yang ini warnanya ini Terus yang ini Garisnya kita klik kanan Nah gitu teman-teman Oke Berikutnya Extreme Walless Wapping text Dan Stay safe ini Sama oksigen itu Cara membuatnya hampir sama Oke kita yang extreme Yang simple dulu Yang extreme Itu tinggal ketik aja Extreme gitu ya Fontnya Bebas Kasih warna Merah Misalkan Terus di duplikat aja Teman-teman Geser ke bawah Tekan shift Duplikat Nah tinggal begini aja Nah ini udah jadi Yang extreme Begini Extreme begini doang Jadi buat dua buah text Saling mendindih Sebagian textnya Jadi begini aja Kalau untuk extreme Nah berikutnya Walless Walless juga sama Cuma dihilangkan aja Walless Dihilangkan warnanya Begini Duplikat gitu ya Berikutnya Kasih warna Merah outline-nya Klik kanan pada warna merah Ini juga sama Klik kanan pada warna merah Terus Blok semua Klik kiri pada tanda silang Nah ini gini doang Teman-teman Terus Ditindih Nah ditindih gini Nah ini udah jadi teman-teman Tinggal teman-teman Atur Ketebalan garisnya Double klik disini Boleh gak apa-apa Tambahin misalkan Satu gitu ya Nah ini teman-teman Tinggal di atur posisinya Misalkan kita buat Nah begini misalkan Simple ya Ini untuk yang walless Udah jadi Terus berikutnya Ini Wapping text Ini Buat tulisan Wapping text Di duplikat Menjadi 5 buah Misalkan saya buat Text nya Wapping text Terus font nya Sama Bebas Oke saya duplikat Jadi 5 Satu Kayak gini dulu Berikutnya Ditindih Yang ini Yang ini Saya kasih warna Outline nya Hijau Saya hapus Garis nya Begini Yang ini Saya kasih warna Hijau Nah yang ini Yang atas ini Saya potong Dengan menggunakan Media potongnya adalah Kotak Tekan shift Pilih text yang paling atas Baru di trim Ini diposisikan Begini teman-teman Oke Nah ini Ini dipindah Ke atas Order To front Dibuat Begini Ketengah Nah gini teman-teman Yang ini Diduplikat lagi Untuk di bagian bawah sini Oke Nah yang ini Di bawah sini Kita Duplikat juga Baru dipotong Dengan menggunakan Media potongan Dalam kotak Tekan shift Pilih text yang paling bawah Baru pilihnya trim Hapus garis nya Nah ini begini teman-teman Ini kita geser ke atas Nah ini udah jadi Text nya Untuk wapping text Tinggal ditebalkan Garis nya Sesuai dengan Keinginan Tebalkan nya disini teman-teman Oke Oke ya Udah jadi Wapping text Oke Nah Berikutnya Ini Style step Style step ini Itu hanya membuat Tiga buah text yang sama Dikasih warna garis nya Beda-beda Gitu aja Style step Berikutnya Font nya sama Bebas Terus Saya kasih Warna garis nya Misalkan Klik kanan Biru Silahkan garis nya Begini Terus Saya Tebalkan aja Dulu garis nya Oke Begini Terus saya duplikat Kasih warna kuning Eh maaf Garis nya Maksudnya Klik kanan pada warna Terus Saya Duplikat lagi Di bawah sini Kasih warna Merah Misalkan Eh maaf Klik kanan pada Warna merah Nah begini doang Teman-teman Buatnya Ini pindah ke atas Yang di tengah Order to Crown Nah Begini doang Teman-teman Buatnya Di atur Jaraknya Oke Ini juga di atur Jaraknya Nah Begini teman-teman Buatnya Tinggal Ketebalannya Diatur Kalau untuk Oksigen Ini juga sama Sama seperti ini Cuma posisi Yang dia Dirubah Misalkan Saya buat Text Oksigen Fontnya Sama Bebas Saya duplikat Tiga Gitu ya Yang ini Saya Kasih warna Garisnya Adalah Orange Saya hapus Warnanya Ini juga sama Orange Saya hapus Warnanya Diposisikan Seperti ini Yang ini Kasih warna Orange Juga Diatur Begini Posisinya Teman-teman Nah Ini Saya letakkan Di sini Saya letakkan Di sini Nah Tinggal diatur Ketebalannya Yang paling bawah Itu Ketebalannya Kita akan Atur Yang paling bawah Itu 0,5 Yang Berikutnya Kita kasih Satu Misalkan Ada perbedaan Nah Gini teman-teman Efek Oksigennya Seperti ini Text Berpulisan Oksigen Nah Gimana Ini tergeser Nah itulah teman-teman Bagaimana cara Membuat efek Text Yang menarik Semoga Tutorial singkat ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Susah selalu Untuk Anda Assalamualaikum Sampai jumpa